Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Benny Mbali, di channel Tick Tutorial. Pada video ini, saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman cara membuat aplikasi menggunakan Microsoft Excel. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Excel pada video ini. Dan kali ini, saya juga membahas hal yang sama. Namun di video ini, saya akan membahas lebih rinci lagi cara membuat aplikasi pada Microsoft Excel. Oke, teman-teman, disimak tutorialnya. Oke, teman-teman, untuk membuat aplikasi menggunakan Microsoft Excel, di sini saya sudah menyiapkan file-nya. Supaya video ini tidak terlalu panjang, sebelumnya saya sudah menyiapkan file Excel biasa yang nanti akan kita buat menjadi sebuah aplikasi berbasis Excel. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuat aplikasi. Saya contohkan di sini adalah aplikasi untuk kader Osiandu. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada 4 sheet. Sheet 1 sampai sheet 4. Di mana sheet yang pertama ini adalah informasi umum. Informasi umum ini memberikan informasi kepada pengguna, yaitu untuk input nama kadernya atau nama Pusyandunya. Maksud saya, nama tempat Pusyandunya apa? Desa, kecematan, kabupaten, provinsi. Nah, di sini bisa kita isi di sini. Selanjutnya, di sini ada sheet kedua saya buat. Ini adalah data nama kadernya. Nah, di sini ada nama-nama kader Osiandu, kemudian jenis kelamin, kemudian jabatan dalam kader itu apa, selanjutnya alamat, dan desa. Sheet yang ketiga, di sini saya buat data bayi atau balita. Ini dari nama bayi hingga nama orang tuanya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Dan pada sheet yang keempat di sini, KMS atau Kartu Menuju Sehat untuk bayi balita. Lalu, bagaimana cara membuat file ini menjadi sebuah aplikasi berbasis Excel? Oke, teman-teman, disimak video ini. Langkah pertama, karena sebuah aplikasi adalah harus dilengkapi dengan menu home atau menu-menu yang sudah tersedia untuk membuka tiap sheet yang sudah ada ini. Oke, langkah pertama, kita buat dulu tambah sheet-nya menjadi satu sheet lagi untuk membuat sheet home atau tempat menu-menu tersedia. Oke, setelah kita tambah seperti ini, teman-teman, di sini bisa kita tuliskan aplikasi kader Osiandu. Oke, nah, kemudian kita perbesar hurufnya. Merge In Center, kita perbesar, kita ubah jadi Arial Black. Oke, nah, setelah seperti ini, kita tinggal menambahkan tombol menu. Caranya, pilih pada menu Insert, kemudian Illustration, kemudian Save. Di sini saya pilih yang segi 4 ini saja ya, seperti ini. Oke, kemudian saya kasih efeknya dulu. Saya pilih yang ini. Selanjutnya, kembali lagi ke menu Home. Di sini pilih tengah. Kita ubah hurufnya ke Arial Black. Oke, lalu di sini kita pilih, kita ketikkan pada shape-nya. Klik kanan. Kemudian Edit Text. Di sini kita tuliskan informasi umum. Setelah seperti ini, tinggal kita copy saja sesuai dengan banyak sheet. Karena di sini ada 4 sheet yang ingin kita buka. 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita membuat 4 tombol. Pilih pada shape, ctrl-c pada keyboard, lalu ctrl-v, 3, 4. Oke, di sini sudah ada 4 tombol ya. Lalu kita susun shape-nya. Oke, lalu kita ubah text. Pilih pada shape yang lain. Sesuaikan dengan sheet yang kita buat. Di sheet yang pertama tadi, ini adalah informasi umum. Kemudian pada sheet kedua, di sini ada data kader. Kita buat di sini data kader. Oke. Lalu pada sheet yang ketiga, di sini ada data bayi dan balita. Oke. Lalu pada sheet yang keempat, di sini ada KMS. Di sini kita buat KMS. Oke, teman-teman. Setelah seperti ini, kita buat seperti ini. Kemudian kita beri warna. Di sini saya kasih warna kuning saja ya, teman-teman. Lalu ini saya kasih warna merah. Dan untuk hurufnya kita ubah jadi warna putih. Seperti ini. Oke. Lalu sisi-sisi yang tidak digunakan ini, cell-cell yang tidak digunakan ini bisa kita hilangkan. Kita blok pada cell-cell-cellnya. Klik kanan, lalu hide. Oke. Begitu juga dengan baris yang tidak kita gunakan. Bisa kita sembunyikan. Kemudian hide. Oke. Setelah seperti ini, teman-teman. Kita akan buat fungsi pada tiap tombol ini. Supaya nanti akan membuka sheet yang ada di bawah ini. Yang pertama, kita klik kanan dulu pada tombol ini. Kemudian assign macro. Di sini kita pilih new. Kita ketikkan sheet 1.aktif. Oke. Setelah kita buat seperti ini. Kita kembali lagi. Kemudian, buat lagi pada tombol 2. Assign macro. New. Sheet 2. Aktif. Begitu seterusnya. Kita buat pada tombol 3. Sheet 3. Assign macro ya. Kemudian, Sheet 3. Sheet 3. Sheet 3. Sheet 3. Kemudian, kita buat pada tombol terakhir. MS. Assign macro. Lalu, buat lagi Sheet 4. Sheet 4. Aktif. Setelah seperti ini, kita tes satu persatu. Teman-teman. Oke. Ini sudah bisa ya. Kemudian, untuk data kader, juga sudah bisa. Kemudian, data bayi balita, juga sudah bisa. Kemudian, KMS. Oke. Sudah bisa. Oke. Teman-teman, selanjutnya, kita akan buat tombol back-nya. Kita desain dulu di informasi umum ini. Kita desain seperti ini. Oke. Kita ubah hurufnya ke Arial Black. Selanjutnya, kita block. Kita kasih warna. Di sini, kita kasih warna biru. Saya contohkan ya. Saya kasih warna biru. Kemudian, ini merah. Kita ubah hurufnya jadi warna putih. Selanjutnya, untuk isian ini, kita ubah jadi warna putih. Untuk isiannya, kita bisa ubah jadi warna putih. Oke. Kita insert satu lagi. Di atas. Biar lebih bagus. Ini kita kasih warna biru. Kemudian, ini putih. Oke. Lalu, di sini kita sisipkan merah lagi. biru ya. Kita buat biru. Kita buat biru. Di sini. Seperti ini. Oke. Ini sudah. Ini kita biru lagi. Kita buat biru. Oke. Oke. Setelah kita buat seperti ini. Ini juga kita hilangkan. Kita hide. Hide. Kemudian, ini juga disembunyikan. Supaya terlihat bagus ya. Teman-teman. Oke. Setelah seperti ini. Kita buat tombol backnya. Atau tombol kembali ya. Kita pilih insert. Kemudian. Illustration. Picture. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya ya. Saya sudah menyiapkan gambar. Untuk. Tombol backnya. Mana nih. Saya cari dulu. Untuk gambar. Oke. Ini ya. Teman-teman. Cari. Untuk panahnya. Oke. Teman-teman. Ini sudah kita tambahkan. Untuk panahnya. Agal tombol ini berfungsi. Di sini kita juga buat. WBA macro. Kita buat. Kodenya. Klik kanan. Kemudian. Assign macro. Lalu kita pilih new. Di sini kita. Karena tadi. Seperti yang teman-teman lihat. Menu home ini ada di posisi. Ke sheet. Ke 5. Maka di sini kita buat kodenya. Sheet 5 nanti ya. Kita buat di sini. Sheet 5. Aktif. Oke. Oke. Kita coba dulu. Apakah tombol ini berfungsi. Oke. Seperti yang teman-teman lihat. Tombolnya berfungsi. Kembali lagi ke menu home. Lalu. Begitu juga kita buat tombol yang lain. Untuk mempermudah kita. Kita copy saja tombol ini. Control C pada keyboard. Kemudian kita kembali. Kita buka. Yang lain. Kita bisa copy kan di sini. Oke. Kita atur letaknya. Selanjutnya. Kembali. Kita buka yang lain. Lalu kita letakkan di sini. Lalu satu lagi. Kita buka KMS. Kita letakkan di sini. Oke. Nah ini sudah jadi ya. Teman-teman. Untuk aplikasinya sudah jadi. Semua tombol sudah berfungsi. Lalu. Supaya. Aplikasi yang kita buat ini. Benar-benar. Seperti. Layaknya aplikasi. Shade ini kita sembunyikan ya. Supaya nanti. Untuk mengakses setiap shade. Di sini hanya menggunakan tombol. Caranya adalah. Klik pada menu file. Kemudian. Di sini pilih. Option. Oke. Selanjutnya di sini kita pilih. Advanced. Ya. Kita gulur ke bawah. Pada menu display option. Di sini kita. Hilangkan. Centang. Show shade. Tabnya ya. Ini kita hilangkan. Oke. Kemudian klik. Oke. Nah. Seperti yang teman-teman lihat. Di sini sudah tidak ada lagi ya. Cara membuka sheetnya. Hanya menggunakan. Tombol. Seperti ini. Oke. Nah. Lalu. Perlu teman-teman ingat. Bahwa sebelumnya. Bahwa sebelumnya. File ini. Untuk ekstensinya. XLS ya. XLS. Lalu bagaimana. Cara. Untuk menyimpan. Ekstensi. Berbentuk aplikasi. Di sini. Jangan lupa kita simpan. Klik pada menu file. Kemudian. Save as. Oke. Di sini kita pilih. Dispc. Lalu kita. Pilih dulu. Formatnya. Di sini. Pada file format. Save as. Type. Di sini kita klik. Kita pilih. Pada ini ya. Untuk. Enable macro ya. Kita pilih. Pada Excel macro. Enable. Yang nomor 2 ini. Kita pilih nomor 2 ini. XLSM ya. Oke. Lalu kita buat namanya. Kader Poshyandu. Oke. Setelah seperti ini. Kita pilih directory penyimpanannya. Di sini saya pilih. D saja. Kemudian. Save. Oke. Teman-teman. Jadi. Itulah cara membuat. Aplikasi. Menggunakan Microsoft. Excel. Di sini kita cari. File yang kita buat tadi. Kita buka. Oke. Lalu kita pilih. Lalu kita pilih yang. Enable content ini ya. Oke. Seperti yang teman-teman lihat. Di sini. Kita bisa membuka aplikasinya. Yang sudah kita buat. Dan. Semua tombol berfungsi ya. Teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta untuk mendukung perkembangan channel ini. Jangan lupa subscribe dari teman-teman semua.